Intro Hmm, sepi juga malamnya Mana lah orang ya Kalo udah mau hari raya ini Kok sepi ya Kok Ramadan aja rame Julijang ga ada Ga ada orang ya Sibuk semua kali ya Mana lah kawan-kawan awak Baru jam segini Soper juga Lama-lama Nah, sambil makan lah Hmm Waalaikum Assalam Sendiri ya bang Iya, kemana semua Semua manusia ya Biasa rame lewat-lewat disini Tau lah Ada dari mana? Ada dari rumah Kenapa itu? Tujun ya Abang lapar Udah berapa hari Udah lama ga tengok abang Mana ya? Ya kemarin Banyak ini Banyak undangan dulu Alah, so-so banyak undangan Taruh sini ke liari Terima kasih Tawari Jangan marah dulu Lama ga sih dari mana aja Dari mana aja tadi? Ada dari rumah kawan Di mana rumah kawannya? Marelan Marelan? Mana main Makan-makan lah Di mana rumah dapet nih? Dari rumah bawa Hmm Nama sepuluh Jelijah ya? Iya lah Rumah adun dah lewat lah Anak sebenarnya Bukan sombong Nah, kuat ngomong Apa anak ga dengar Bukan sombong bukan Ria Jadi apa namanya? Mana ya? Tungguin nih Coba Rencana apa? Mau apa rencana? Coba deh mbak Di bulan Jelijah itu biasanya ada apa? Biasanya ada orang berhaji Berarti mau hajian tuh? Engga Lain Namanya udah bulan Jelijah Iya yang lain Haji Yang lain Sholat gue Sholat itu sehari Hari Raya Haji Potong Potong apa? Potong kurban lah Jadi Nih Rencana Aku mau kurban Oh tahun ini mau kurban Saya pilih maikor rencana kan? Oh udah kurban misalnya Udah udah Tinggal nunggu hari hal berarti Iya lah Kurban tahun ini berarti Kambing Ada rezeki lah Bukan sombong karya kan Mau kurban sapi Rezeki dari mana nih? Kemarin soalnya masih susah Ini kok udah ada kurban-kurban aja? Itu lah Kita gak tau Roda tuh Bergulir Bergulir Ya betul-betul Dulu yang kita di bawah sekarang Kita? Dari atas Abis itu? Abis itu? Gak tau lagi Makanya Nama kurban Sapi Tonin kurban lah ya? Kambing Tonin kurban Ada lah 4 ekor lah Apa tuh? Kambing Kerbunya? Sapi udah jadi Kerbun dah Kerbun gak? Sapi aja Sapi 5 ekor lah Sapi 5 Harga harga Pulau juta gitu lah Pernyata sombong Lain kali kalo dapet Kurban lah Iya anak Mana lah Gaya aja banyak Mengkur banget tau nih Eh itu Belum tau sih anak Kenapa? Duit banyak Ikut panitia aja lah kayak Alah Jangan nih Cuman bisa gini aja Berikan lah Kalo direzeki sikit Iya Paham Tadi Sapi aja berarti Kambing? Kambing ada Ada apa? 4 ekor Sapinya? 5 Oh 9 Berarti Iya lah Itu Atas nama sendiri berarti Iya lah Nama sendiri Nama keluarga kan Bapak mama Iya lah Bagi rata satu kampung Kayak Insya Allah ya Kada bapak itu Tiru Biar kurban sikit Apa nanya ngok? Iri? Enggak Enggak iri Terus Anak bersyukur lah nih Keadaan antum sekarang Udah bisa kurban Malah kemarin baru Dikejar-kejar dari kolektor Ya kan? Itu dulu Udah berubah ya? Itu dulu udah berubah Sebentar aja Allah mau membalikkan keadaan itu Itulah Tadi ada nampak apa? Nampak apa? Kuku Enggak banyak kali kuku anak Oh ini rupanya Tunggu ngapain? Potong kuku lah Jangan lah Jangan lah Apa ya jangan Kan antum berkurban tahunnya kan? Terus apa hubungannya yang berkurban kuku? Boleh potong-potong kuku Itu dilarang Itu Ditahan dulu potong kukunya Sampai Apa hubungan kurban yang berkurban kuku coba? Ini bukan masalah hubungan-hubungan Ini perkara iman Apa coba? Karena itu perintah dari nabi kita Alam Alam Mana ada Iya Mana ada orang kurban harus ditahan pertunggu kuku? Kalau panjang itu mana? Ih tahan aja dulu dibersihkan aja gitu Alam Yang dipotong dulu Enggak percaya Enggak percaya Enggak percaya Dibilang siapa lagi yang mau antum-percaya selain nabi antum? Bukan Masa mana ada hubungannya kurban dengan itu? Iya nabi yang bilang begitu Bapak Padil Jadi cemana kalau kuat panjang? Kotor misalnya Tahan aja dulu Sampai hewannya itu baru Dari Raya nanti Alhamdulillah Alhamdulillah Dari mana dapat tuh? Semuanya kayak gitu ya Semuanya Kayaknya tau lah itu perkara itu Dari kapan tuh? Karena bagi siapa yang berkurban itulah itu larangannya Salah satu larangannya bagi dia Gitu Kalo gak berkurban boleh? Mau kurban boleh aja Ini Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Ini apa lagi Waalaikum Alhamdulillah La ilaha illallah Nih itu ajaran Ajar jakpan Itu kok takbir takbir Tapi Raya masih lama Gitu Memang sunahnya takbir kan? Sudah rupanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Apa cerita? Enak kali makan aja tuh Makan dulu Awak siap membuka tadi? Buka apa lagi? Kok berbuka pula lagi? Puasa kan? Puasa malam-malam Allah musta'an Baru berbuka Puasa 2 bulan yang lalu Itulah Ini lah efeknya Itu namanya puasa Zulhijjah Ada itu 10 hari yang diperintahkan oleh Rasul Salah satunya itu ada disebut dengan puasa Arofah Hmm Ini berarti puasa Arofah ya? Hah? Yalah Bapak Adil puasa? Hmm Enggak lah Masa gak puasa? Bagaimana gitu? Orang itu udah terkenal loh Bapak Adil Dimana-mana orang kalau di bertepatan pada 9 Zulhijjah Orang itu berpuasa Gak ada bunyi-bunyi subuh Sahur-sahur Gak ada bunyi Bagaimana? Memang gak sesuai Iya bukan puasa wajib Tuh Mana lah Tahu gak diumumkan sama Apa Imam Mimam di masjid tuh Apa? Cerita apa tadi? Ini mau kurban Apa? Lima ekor sapi Empat ekor sapi Lima ekor kambing Wih Bukan sombong Mantap kali Bukan sombong bukan apa Bukan mengini Iya 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 Betul itu sebagai siar mungkin Sebagai siar Tapi Masya Allah Kok bisa? Gak tau kan Mujizat dari Allah Gak beberapa bulan sebelum kan Asyik cerita hutang Ya kan Ini maju kali Bezeki kita gak tau Ngeri Masya Allah Masya Allah Boleh jadi sebelumnya dia bukan apa-apa Sekarang kalau balikan keadaannya Masya Allah Masya Allah Terus mau kurban dia Masya Allah Masya Allah Dia mau kurban tahun ini Masya Allah Gimana? Gimana? Kampung lah Kampung? Iya pulang lah nih ya Iya lah Bisa langsungnya melih lah nih ya Itu Allah Allah Kenapa rupanya? Kan punya abang Iya tidak kan ada yang lebih mampu lah Iya Masya Allah Tapi niatnya udah ke Allah lah gitu ya Iya lah Kalau menyebeli rekoknya Bukannya mati masih hidup Mulai lari nanti Susah Terus kenapa? Kenapa dia kurban Masya Allah Kenapa rupanya? Tidak masalah Nah terus? Tiba-tiba dia ngeluarkan senjata pamungkas deh ini Loh Ini lah orang Mau dipotong ya kukunya ini Padahal Ngayel lah Aduh Apa masalahnya itu? Rusak kita? Rusak punya kita? Bukan Siapa yang larang-larang katanya? Apa aja dan mana yang larang-larang ini? Ngetel ya Bukan Gak ada hubungan Apa hubungan yang kurban dengan datang buku? Apa hubungan yang bantah? Orang Montong buku itu kenapa panjang kotor? Iya betul Memang Gak salah Gak salah Memang botong kuku itu untuk kebersihan Jorok kan panjang-panjang kan? Cuman itu terkecuali bagi orang yang mau berkorban Ada pengecuali ya Taruh sana dulu kuennya Belek kali nampaknya Oh iya iya Mana taruh? Biasa Biasa Ya udah Jelas ini Bapak Dil Itu terkecuali Memang Gak suka kita lihat pemandangan kalau kuku kita panjang gitu kan? Jorok lagi kotoran Itu memang Naluri kita mencinta kebersihan Tapi itu terkecuali bagi orang yang ingin berkorban Bukan Masalah ya Apa hubungannya orang berkorban dengan botong kuku? Ya itu Rasulullah Kasanya orang yang gak berkorban boleh Iya memang Karena dia gak berkorban Karena gak berkorban Bapak Dil Karena orang berkorban makanya ini Masalahnya antum lagi Jadi kalau panjang gimana? Ya cukup dibersihkan Kalau misalnya ada kotor, tanah atau apa Cukup dibersihkan Intinya jangan dipotong Bukan hanya kuku Rasulullah SAW itu melarang Bagi yang pengkorban lah kita ya Orang yang ingin berkorban Ataupun dalam rangka ingin berkorban Dia itu dilarang untuk memotong kukunya Memotong rambut Itu Berarti ini dilarang Ini dilarang Eh ini Nampak Tunggu, tunggu, tunggu Ini apalagi mau dipotong Baru pangkas ya dulu Kapan pangkas? Tiga minggu yang lalu lah Oh tiga minggu Tapi kok masih segini aja Ini tanam tadi Tidak mau pangkas lagi ya Jangan lah Ini udah masuk satu jolijah ini Kayak gini ku Satu jolijah lagi Ini kita ini udah masuk dari satu jolijah semalam Kita itu udah dilarang memotong itu Bang Padil Bagi yang pengkorban Rambut pun gak boleh Kita ini udah masuk 10 hari pertama Dari jolijah ini Rasulullah SAW Cuma nanti Sabar dulu Rasul itu Salah sadar Hadis sohinya ini Yang artinya Rasul itu melarang Bahwasanya bagi pengkorban Itu memotong Baik dari kuku Kemudian bulu Di seluruh tubuhnya Hmm Berarti ini Bulu Atas Bulu bawah Gak boleh Tahan Sampai nanti selesai Berkorban Berarti sampai hari raya Ah Tapi intinya dari waktu Masuknya satu jolijah Sampai Ait Dan kita sampai memotong Korbannya Itu gak boleh Udah dipotongan tadi Hampir Belum Makanya ini Gak percaya Ya betul Memang pilih gak salah Memang ada hadisnya Nanti Mada mau Bangkas rambut lagi Biar Biar ganteng Biar Ganteng Jadi Tapi Kurbannya 5 sapi 4 kambing Semuanya Kurban kalian apa Duitnya ada Cuma rambut yang gak cocok disitu Oh iya Insyaallah Bukan duit yang masalah Berarti Duit itu 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 potong rambut Nah ini mungkin kebanyakan Masyarakat kita nih kan Mungkin tidak disampaikan oleh Mungkin kurangnya mereka Perhatian terhadap agama Itu mereka berkorban Tapi Karena ya Pandangan seperti pandangan Mbak Padil tadi Ah kotor jorok Masa gak boleh Potong kuku Potong kuku aja lah Berarti kita setelah rati rasul Sudah melanggar Syariat Sudah melanggar Ketentuan yang diberikan oleh Rasulullah SAW Bisa jadi Gara-gara itu Ibadah korban kita Karena menyelesai sunnah rasul Memangnya sih perintah rasul Bisa jadi Gak Gak sah gitu Potong rambut lagi Itu memang Hadisnya masyur Bang Padil Hadisnya hadis sahih Iya Terkenal Itu Bang Billy tadi diingatkan nyantung Kalau enggak kan Terjadilah yang tidak ingin kita terjadi Hmm Suka ya Terus lagi Puasa Juga disunahkan Iya Itu Puasa Puasa Ada yang mengingatkan Biasanya Pak Imam mengingatkan Biasanya ada yang sahur Sahur Tanya itu Biasanya ada sih Jumat semalam dikasih tahu Pas selesai salat Jumat dah Biasanya Biasanya Dia kan biasa kalau sholat Jumat Belakang Belakang Tidur ya Kutip lagi kutbah ya Bukan Saking fokusnya Enggak ada itu Saking khusyuknya Masuk Enggak aku Anak-anak perhatikan Anak kan Istilahnya di sesat tengah Gak terlalu depan dah Anda tengok dia tuh Nanti lima menit cuma Indah Alhamdulillah Goyang-goyang kepalanya Ini Tunggu-tunggu Ini Memang lah satu ini Tuh Disunahkan kita Berpuasa Namanya puasa Arofah Ketika jamaah haji Ini kan bulan haji ini Mereka wukuf di Arofah Kita melaksanakan puasa di sini Itu Pahalanya itu Masya Allah Bisa menghapus Dosos satu tahun sebelumnya Dan yang akan datang Masya Allah Bagaimana dapat Emang begitulah Ya Makanya dulu Ngaji itu baik-baik Itu banyak kali ya malam-malam bulan biljahnya Banyak lah woy Bukan sekedar kurban aja Tadi Takgubir Kenapa itu Orang takgubir Cuman takgubiran Di medjid Ini lagi Itu namanya sunnah Tadi Apa-apa itu Anak kan ngetes aja Banyak kali Takgubir Takgubir namanya itu Takgubir itu Di Bertakgubir Dalam Dalam hadis Rasulullah SAW itu Takgubir itu disunahkan mulai dari Satu masuknya Satu syawal Sampai nanti di hari-hari tashrik Tipe takgubir itu ada dua dia Ada tipe muqayyat Ada tipe mutlak Kalau mutlak itu sepanjang hari Kita lakukan Entah itu nanti Lagi berjalan Entah lagi Duduk-duduk Entah nanti lagi Santai-santai Takgubir Allahuakbar 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 La ilaha illallah Allahuakbar Takgubir Tahmid Tahlil Itu syiarnya itu Menandakan bahwasanya kita Mengagungkan datangnya Bulan Zulajjah ini Kemudian ada yang disebut dengan Takgubir Muqayyat Artinya takgubir yang terikat Itu pada Selesai-selesai Sholat Nanti tengoklah Cuman memang untuk di waktu-waktu ini Takgubir Muqayyat itu dilakukan selesai nanti Selesai Salat Idul Fitri Eh Idul Fitri pula Idul Adha Sampai nanti di hari-hari Tashri Pasti nanti Kalau Bang Padil Kayaknya masih Sering lah dia ini Lupa-lupa aja dia Bukan Bukan sudah lupa Itu Itulah makanya Takgubir Muqayyat Dan takgubir Mutlak Berarti yang Ana lakukan tadi itu Takgubir Mutlak Boleh saja kita mengagungkan datangnya Bulan Zulajjah ini Dengan takgubir Tahmid Tahlil Tasbih Apalagi kan Tapi kalau udah keres-keres pula Loh Jadi Sikit-sikit aja kalau enggak Ya silahkan mau sikit mau ini Emang-emang mengganggu rupanya takbir tuh Enggak awak berada raya Enggak anak makan aja lah Enggak biasanya kan kalau takgubir kan malam-malam takbir Malam hari raya Iya malam Ini kan Bentar lagi malam besok malam hari raya Bang Padil Malam ini malam hari raya dah Besok udah 10 Zulajjah Di takgubir itu udah harus di masjid Iya Itu disebut dengan takbir Di pasar Di jalan Boleh 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 Asalkan jangan pula digelisih ya Bang takbir Memang jangan sampai juga mengganggu orang Iya Teriak-teriak Allah Itu mengganggulah Jalim pula kita di muka orang Allah Akebar jangan Itu kelebihan Nah itu lah yang dibuat Kayak gini rupanya Allah Akebar Allah Mengganggu rupanya Bisa jadi Kecuali dalam hatinya itu ada Dan tau orang lagi mau telepon Anaknya nangis Itu kita kondisi-kondisinya juga Bukan Bukan mengejek bukan Iya Kondisi juga Tadi Tadi Kau diajek Bukan diajek Tadi lagi ngobrol kok tiba-tiba takbir gitu Makanya heran Maksudnya apa gitu Maksudnya apa Maksudnya apa Atau muria Atau gimana Kan gak tau juga Berarti duduk kan Banyak sebenarnya amal-amalan Yang disunnahkan Dan ada juga diwajibkan oleh Allah Dan Rasulnya di bulan yang penuh mulia ini Bulan Zulijjah Iya Jangan cuma pakai yang baju baru Tengok kan Besok lah Apa Hari mau lebaran nantilah Ini masih yang satu Keluar ribang milih Iya Nanti besok Apa lagi merek apa keluar tu Kurban nya aja 5 5 kambing 4 sapi Kebalik Kebalik 5 sapi 4 kambing 5 sapi 4 kambing 5 sapi 4 kambing Bukan maksudnya Bukan maksudnya Bukan maksudnya Bukan maksudnya Bukan sombong Bukan sombong Bukan sombong Iya Sebagai Sebagai Informasi Terkait Terkini Sebagai motivasi Motivasi gitu ya Untuk memotivasi orang lah Nek hati itu lah Domba gak Domba Mirip-mirip lah tuh Onta Tapi Kenapa gak onta aja Ayam gak boleh Ayam Sini gak bisa hidup onta Ayam Ayam aja Korban Ayam 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 untuk sebelum raya Korban ayam kenapa gak boleh Gak boleh Gak boleh Boleh atau gak Setahu nenek moyangku dulu Di kampung Itu Gak ada Yang namanya ayam Jadi kerbo Gak mungkin gak ada Maksudnya Gak pernah Di kampung tuh Emang ada larangannya gak Ada larangannya gak Aku gak tau Aku ikut nenek moyang aja lah Iya Iya Ngeri lah nih Berarti kalo nenek moyangnya Nenek moyangnya gak Korban gak korban Jaman-jaman dulu lah Jaman-jaman dulu Berarti gak boleh lah ya Gak boleh lah ya Gak boleh lah ya Gak tau boleh tondaknya Pokoknya Gak ada yang pernah Gak pernah Dari tentukan Allah dan Rasulnya Ada ketentuannya yang sudah diberikan Kalau misalnya di Arab itu Rasul pada zamannya Rasul Kan lebih identik kayak Kambing Domba Terus onta Sedangkan di kita disini Itu gak ada onta Maka memang Yang sejenis dengan mereka Istri kan sapi Sejenis dengan hewan kurban itu Sejenis dengan hewan kurban maksudnya Merekanya itu kan Maksudnya hewan kurban itu Jadi kalau kita ada sapi itu kan Ada domba Ada kambing itu Karena ini sesuai dengan Gimana ketetapan yang telah diberikan oleh Rasul Melalui hadis-hadisnya Dan para ulama menyebutkan demikian Maka gak ada orang kita lihat Dari zaman nenek moyang Macam Mbak Padil bilang Gak ada yang mengkorbankan ayam Itik Kenapa? Entok Kan ada hewan yang lebih mendekati Jenis yang ditentukan Nabi tadi Karena ayam itu Adalah hewan yang bukan Masuk ke dalam kategori Ataupun syarat Yang dikorbankan Kalau kambing mah domba ini kan Masih dekat Kalau domba sama ayam kan jauh Jauh lah Kakinya udah beda Itu dia Ya itu secara ilmiahnya Tapi secara dalilnya Itu memang sudah ada antoran Kalau betul ayam bisa Semua satu kampung lah Nah itu juga sebagai Apa namanya Apa namanya Tolak ukurnya gitu Karena memang Ada spesifikasinya lah Ada Apa namanya Tuntutannya Kalau ayam Bisa kita Berapa lah Kurban itu Kenapa harus tujuh orang Kenapa? Enggak bisa sepuluh Misalnya kan Misalnya menjid-menjid itu Kurban kerbau atau kurban sapi kan Satu sapi Satu sapi Emang ada ketentuan Atau gak boleh sepuluh Sebelas ke Itu udah ada ketentuannya Harga sapi misalnya 20 juta Atau kerbau Misalnya Kenapa gak Mungkin dia sanggup 500 ribu Atau sejuta gitu kan Sejuta berarti Kalau sejuta Berarti 20 orang 20 juta Enggak Karena itu udah ada aturannya Setau anak Kalau dalam kurban sapi Itu memang sudah ditentukan Oleh para ulama Bahwa saya sapi itu Dengan umur sekian Itu berapa orang? Tujuh Musyarakahnya Atau Umurnya Dikobankan Itu tuh musyarakahnya tujuh orang Lain kambing Kalau kambing biasanya Sendiri Sendiri gitu Dan takaran satu kambing Itu kalau kita tumpuk-tumpuk Kalau kita samakan Itu hampir sama Seperti tujuh Orang mengkurup Dalam satu sapi gitu Itu apanya pahalanya Itu apanya Kenapa kambing gak bisa tujuh orang? Kan ukurannya Iya Dari ukurannya udah beda Dan dari ketetapan juga Dari Dali Dari mengatakan Kalau satu kambing itu Untuk satu orang Sedangkan untuk sapi Itu tujuh orang Itu udah ketetapannya Jadi ibaratnya gini Dari satu sapi itu Kan dibagi tujuh bagian Satu bagian dari tujuh itu Sama dengan satu kambing Paham gak? Ya iya paham paham Setauan nasi Allah Pastinya Berarti memang ada gitu Untuk tujuh orang Itu ada Kalau satu orang Dia mau satu sapi Boleh atau gak? Boleh Dia mau berkorban Satu sapi Setauan Ya di kampung anda ada tuh Jadi ada orang kaya Untuk menanggung itu Warganya semua disitu Gak masalah Kalau misalnya dia sanggup Cuman setauan Sapi itu memang untuk tujuh orang gitu Kalau dua orang kandiri Ini gak bisa Pastikan sih? Ya kita tanyalah sama yang lebih ahli lagi kan Kayak kita kan masih awam gitu kan Setauan Kalau misalnya sapi itu Pokoknya dia tuh Maksimalnya tujuh orang Ya Kalau misalnya di bawahnya itu Wallah'alim bisa Boleh-boleh aja lah Kalau misalnya memang sanggup Satu orang Berarti kalau 8 gak boleh ya? Kan udah maksimal Maksimalnya tujuh orang Dan Kalau di panitia kurban itu memang itu disampaikan Ini tujuh orang Siapa-siapa aja nama-namanya nanti Sebanyak tujuh orang Satu sapi Gitu ya Kalau misalnya Seperti bagaimana Abang Bili tanya tadi Satu orang boleh Eh Satu orang Untuk satu sapi Ya Boleh-boleh saja sih sebenarnya Maksimalnya Emang kurban artanya Untuk satu sapi ini Dibagi untuk Kalau berkurbankan Untuk orang hidup aja tuh Boleh untuk orang mati Gak Untuk orang hidup Maksudnya itu Dihadiahkan istilahnya Untuk hadiah boleh Maksimalnya untuk Ini kurban Kalau untuk Istilahnya kurban yang langsung Oh ini aku kurban Untuk Mayit Itu gak boleh Misalnya Bapak Dil nih Punya ayah atau punya Ibu Yang udah meninggal gitu Bapak Dil Oh aku harus namakan kurban ini Untuk Mamakku Atau untuk ayahku yang udah meninggal Itu gak boleh Yang boleh itu Dalam kategori Sedekah Sedekah Dan ini para ulama Berselisih Ada pendapat yang mengatakan Boleh Ada pendapat yang mengatakan Tidak boleh Sebagian para ulama Mengatakan itu tidak bolehnya Karena Orang mati itu gak bisa berkurban Karena dia udah terputus Putus amalannya Putus amalannya Dan para ulama lain Yang membolehkan kurban itu Bukan atas sama kurban Tapi Sedekah Jadi Dia niatkan Bahwasanya Kurbannya itu sebagai Sedekah Walaupun pada Hakikatnya kurban Dipandang oleh orang Tetapi dia melakukan itu Sebagai sedekah Untuk si Semangit Atau orang tuanya Paham gak Ya kan Tapi kalau misalnya Aku ni mau kurban Sama ayahku Ya sebagian Kalau contohnya sih Memang Dengan dalil bahwasanya Itu memang gak ada Ketentuannya Tetapi kalau berkurban Kita lakukan kurban Dalam rangka Kurban tersebut sebagai sedekah Untuk manit Itu ayah Itu ibu Silahkan Faham Padahal Allah Alhamdulillah